Stadion yang digunakan di Piala Dunia U17 2023 Melalui laman resminya FIFA menunjuk Indonesia Sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Guys, resmi, mewah dan standar FIFA Ini dia 6 Stadion Piala Dunia U17 di Indonesia Dan ini merupakan dari channel Mata Proyek Jangan lupa guys, seperti biasa like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys Baru-baru ini guys, pengumuman rasmi daripada Presiden FIFA Gianni Infantinok Telah mengumumkan, telah menayangkan satu kartu Bahawa Piala Dunia U17 akan dilaksanakan di negara Indonesia Yaitu pada bulan November sehinggalah pada bulan Desember Jadi ini memberikan kesan dan juga impak Pelawanan FIFA Mestia di antara tim nasi Indonesia versus Palestina dan juga Argentina Memberikan juga salah satu impak Terkait dengan ini Kerana persiapan dan juga persediaan Dalam menghadapi pelawanan FIFA Mestia Ini memberikan satu gambaran bahawa jelas dan nyata Banyak jurnalis media-media mengatakan bahawa Indonesia layak untuk melakukan persiapan Sepak bola Indonesia iaitu Piala Dunia guys Diberikan kepercayaan semula kepada negara Indonesia Jadi guys, apapun kita akan sama-sama nyemak bagaimana cerita mewah dan standar 6 stadion yang berada di Indonesia bagi persiapan Piala Dunia U17 Tanpa bahasa basi guys Ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini Yo guys Daripada channel Mataprojek guys Wow Tuh guys Mantap sekali Gelora Selamat menonton Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 stadion yang digunakan di Piala Dunia U17 2023 Melalui raman resminya FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Berikut kali ini kita akan membahas 6 stadion yang akan digunakan di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia Yang pertama Stadion Manahan Stadion Manahan merupakan stadion yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah Dimana stadion ini sudah mengalami renovasi sebagai persiapan Piala Dunia U20 Namun batal Kali ini stadion ini bakal menjadi venue Piala Dunia U17 Dengan kapasitas stadion mencapai 20.000 penonton Selain itu, rumput stadion Manahan juga telah menjadi jenis rumput hybrid Yang tentunya kualitasnya jauh lebih baik Menggunakan rumput hybrid Kualitasnya guys Lebih baik daripada rumput-rumput sebelum ini Tuh Stadion Manahan di Solo guys Yang kedua Stadion Glora Buntomo Stadion Glora Buntomo Stadion Glora Buntomo merupakan stadion yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur Dimana stadion ini memiliki kapasitas mencapai 46.000 penonton Selain itu, stadion Glora Buntomo juga telah dilengkapi dengan 3 lapangan latihan yang ada di dekat stadion Yang tentunya sudah sesuai dengan standar FIFA Walaupun rumputnya belum hybrid Namun kualitas stadion GBT sudah sangat bagus Ya ya Belum lagi hybrid guys Tapi kualitas infrastruktur Di stadion Glora Buntomo ini Yang bertempat di Surabaya Begitu kelas Disinilah juga Pelawanan bersama dengan Timnas Palestina Pelawanan FIFA Masjid Di antara Indonesia versus Palestina guys Wow Dia punya infrastruktur kira-kira seperti standar FIFA 46.000 ya guys Yang ketiga, stadion Sejarah Karupat Stadion Sejarah Karupat merupakan stadion yang berlokasi di Kabupaten Bandung Dengan kapasitas mencapai 30.000 penonton Dimana saat ini sudah memiliki wajah baru berkat renovasi yang dilakukan Mulai dari rumput lapangan yang sudah hybrid Lintasan atletik yang sudah dibuat sesuai dengan standar atletik Dengan warna single seat yang telah diganti juga menjadi putih Dengan corak siksa hijau Selain itu, sistem pencahayaan juga sudah sesuai dengan standar FIFA dan menggunakan lampu LED Wah Sudah menggunakan lampu LED ya Lokasi ini berada di Bandung Wow Ini juga akan menempatkan Untuk persiapan Piala Dunia U17 Dan telah menggunakan rumput hybrid guys Dan juga pencahayaan pun sudah menggunakan lampu LED Oke Yang keempat, stadion Kapteni Wendipta Stadion yang berlokasi di Pulau Bali ini merupakan stadion dengan kualitas yang mumpuni Dan dikarenakan telah dirembak total pada tahun 2021 lalu Sehingga saat ini kualitasnya sudah sangat bagus Mulai dari rumput lapangan hingga dengan fasilitas di dalam stadion Dengan kapasitas mencapai 18.000 penonton Selain itu, stadion ini telah dilengkapi dengan LED board di pinggir lapangan Sehingga nuansa modernnya lebih berasal Ini stadion yang berada di Bali ya guys Pun sudah menggunakan rumput hybrid Dari kualitasnya pun guys sudah menunjukkan banyak perubahan ya Di Bali Tentu ada klub di Bali ya guys Stadion yang berlokasi di Palemba Sumatera Selatan ini merupakan salah satu stadion Stadion terbaik di Pulau Sumatera Dimana telah mengalami renovasi dalam rangka persiapan Piala Dunia U20 Namun batal Dimana saat ini warna baru di stadion yang kabarin begitu terasa Mulai dari single seat yang bernuansa merah putih Lalu bintang VVB Ruang ganti pemain hingga dengan skorin board baru yang ada di stadion Dimana stadion ini memiliki kapasitas mencapai 23.000 penonton 23.000 penonton ya guys Di stadion yang berada di Bali itu 18.000 penonton Oke Banyak juga melakukan renovasi guys Renovasi Dengan identiti warna merah putih guys Salah satu juga tempat yang akan dilaksanakan U17 Stadion Glora Bungkarno Stadion yang menjadi kebanggaan masyarakat di Indonesia ini merupakan stadion yang berlokasi di kompleks GBK Jakarta Pusat Dimana stadion ini memiliki kualitas terbaik yang ada di tanah air Dengan sistem pencahaya yang mencapai 3.500 lux Memiliki rumput hybrid hingga dengan kapasitas stadion yang sangat besar Yang mencapai 77.193 penonton Selain itu GBK juga telah memakai jenis rumput hybrid Yang tentunya sesuai dengan standar FIFA Sehingga kualitasnya sangat bagus dan mumpuni Ini Glora Bungkarno antara salah satu stadion yang terbaik di tanah air Indonesia guys Mempunyai kapasitas 80.000 Selain ke-6 stadion di atas tadi Besar kemungkinan ada stadion tambahan Karena ada beberapa stadion yang jadwal penggunanya akan bentrok Salah satunya stadion GBK Dimana nanti GBK akan digunakan konser cosplay Dimana akan bentrok dengan pelu dunia U17 Jadi besar kemungkinan nanti juga akan adanya stadion cadangan Yang menjadi opsi stadion cadangan yakni Jakarta International Stadium Dimana stadion ini berlokasi di Jakarta Utara Dengan memiliki dua lapangan latih Dengan kapasitas mencapai 82.000 penonton Selain itu JIS juga telah menggunakan jenis rumput hybrid Dan memiliki banyak masingitas mewah di dalamnya Tak kalah juga dengan stadion GBK Tak terkalahkan juga Seperti di stadion GBK Juga memakai rumput hybrid Stadion JIS ini saya sudah pernah sampai guys Tapi hanya lokasi kami itu berada di luar tepi Itu rata dan kemungkinan stadionnya akan digunakan di pelu dunia U17 2023 Dimana ke-6 stadion tersebut merupakan X-Venival dunia U20 yang batal digelar 6 stadion tersebut dipilih karena akan sudah direnovasi Dan tentunya sudah memiliki standar FIFA Dan di area stadion juga sudah terdapat 3 hingga dengan 5 lapangan latih Mantap sekali 6 stadion akan digunakan Bagi persiapan dan juga Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terbaik admin Kita membahaskan tentang 6 stadion Piala Dunia U17 Di Indonesia Ini satu perkabaran yang begitu baik sekali guys Thank you for watching Terima kasih Guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Mata Proyek Dimana admin ini telah membahaskan mengenai tentang ada 6 stadion Yang akan digunakan bagi persiapan yaitu Piala Dunia U17 di Indonesia Jadi apapun guys Ini merupakan salah satu perkara yang sangat-sangat baik Dan juga persediaan mereka dalam menghadapi Piala Dunia di Indonesia Jadi salah satunya yang akan datang Yang akan bakal dilaksanakan pada bulan November sehingga bulan Desember Yaitu Piala Dunia U17 Jadi kita sama-sama nantikan bagaimana cerita dan juga perkabaran yang akan dilakukan Ya oleh negara Indonesia Dan saya percaya mandat kepercayaan ini Yang diserahkan semula kepada Indonesia Saya percaya dan saya yakin Bapak Erick Tohir sebagai ketua PSSI Akan membuat sesuatu Untuk memberikan satu perkara yang menunjukkan Ini adalah merupakan standar yang dikehendaki oleh FIFA Kerana kita dapat tahu keseluruhan di stadion di Indonesia guys Yang dibahaskan oleh admin Rata-rata telah menunjukkan renovasi dan juga persiapan adalah standar FIFA Terutamanya dari segi penggunaan rumput di stadion guys Yang menunjukkan kebanyakan sudah memakai Yaitu rumput hybrid Jadi ini guys merupakan salah satu perkabaran bahawa Piala Dunia U17 akan dilaksanakan dan akan digunapakai Di beberapa stadion-stadion yang berada di Indonesia Stadion ini merupakan juga salah satu stadion yang terbaik di antara di Indonesia Jadi kita akan lihat bagaimana persiapan yang akan dilakukan Jadi apapun menurut kalian bagaimana silahkan tulis di ruangan kolom komentar Saya sangat-sangat berbesar hati Sangat-sangat gembira melihat perkabaran bahawa Indonesia diumumkan Sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 Sama-sama kita nantikan guys Apapun insyaAllah kita akan bisa ketemu lagi Di video-video kanan tangan guys Sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax